Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel aku oke jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial hijab segi 4 ala selebgram nah jadi tutorialnya itu simple, gak perlu banyak jarum pentul dan tentunya stylish lah oke nah jadi ini tuh aku pake hijab segi 4 ya yang bermotif kayak gini ini tuh random aja ya kalian mau pake hijab segi 4 yang motif atau yang polos, nah jadi terlebih dahulu kalian harus pakein ciput di dalam kerudungnya oke, nah jadi gak usah lama-lama lagi sekarang kita ke tutorialnya nah oke untuk tutorial yang pertama ini tuh sama sisinya kalian pentulin disini nah setelah itu kalian rapih-rapihin ini tuh sisi ini tuh penting banget karena itu akan menentukan kerudung kalian rapih atau enggaknya oke sekarang kalian naikkan bagian yang belakang ke atas seperti ini lalu kalian taliin kalian taliinnya gak usah terlalu kenceng dan gak usah terlalu longgar juga oke udah deh simple dan stylish banget kan oke lanjut nah jadi kedua sisinya sama lalu kalian pakein jaru pentul atau peniti nah setelah seperti ini kalian rapih-rapihin pinggirnya lalu kalian tarik ke belakang seperti ini lalu bagian yang ini juga kalian rapih-rapihin kalian tarik juga ke belakang seperti ini nah jadi ini tuh optional aja kalian bisa taliin kayak gini lalu rapihin bagian lehernya udah deh simple dan stylish kan nah jadi untuk yang ketiga kalian penitiin disini kalian rapih-rapihin masukkan ke dalam tarik ke depan seperti ini dan rapih-rapihin lagi tarik ke belakang nah pokoknya kalian tapi rapihin aja udah deh oke oke tutorial yang keempat oke tutorial yang keempat oke tutorial yang keempat kalian penitiin di belakang belakang seperti ini seperti ini seperti ini lalu kalian tarik ke depan rapih-rapihin aja seperti ini lalu tarik ke belakang kalian bisa taliin ke belakang seperti ini pokoknya kalian rapih-rapihin aja bagian samping ini simpel dan stylish banget kan kalian rapih-rapihin aja dan tarik ke sini lalu kalian lalu kalian pentulin lagi disini ini tuh mau kalian ke depanin atau ke belakangin optional aja kalian rapih-rapihin aja bagian depannya udah deh ini tuh mau kesini gak apa-apa bebas tutorial selanjutnya nah jadi ini tuh kalian kalian kaliin ujung ini sama ujung ini dibelakang sini seperti ini seperti ini terkencang lalu kalian tarik ke sini ini tuh dirapih-rapihin dulu seperti ini seperti ini lalu lalu tinggal penitin deh nah seperti ini ini tuh bisa kalian skip ke belakang aja kayak gini lalu 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 masukin ke dalam baju atau ke dalam jilbabnya nah jadi ini tuh aku kurang nyakep gitunya kurang penitinnya oke simple dan stylish banget kan pokoknya kalian wajib coba dan wajib bisa oke segitu dulu videonya semoga bermanfaat dan selalu dukung dan support terus channel youtube aku dengan like, komen, share, dan subscribe bye bye see you on my next video